Halo kalian kecinta Jokowi, dimana saja berada? Bikin News Kompas.com pagi ini tanggal 4 April 2022 mau informasikan Jokowi yang kini rela ditampar oleh wacana jabatan presiden 3 periode wacana perpanjangan masa jabatan presiden menilai jadi perdebatan adalah para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau ABDESI, mereka menyatakan dukungan presiden Jokowi Dodo menjabat 3 periode Ketua Umum DPP ABDESI, Surtawijaya mengaku tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan mereka dukungan itu, kata dia, burni aspirasi para kepala desa enggak ada, mana ada kepala desa diarahin kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu tapi pulkan pul gini kepala desa jawara intelektualnya banyak juga tuturnya dalam acara Selatrahmi Nasional ABDESI 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Selasa 29 Maret 2022 Tak hanya itu, mantan depat lebak Mulyadi Jayabaya juga mengklaim bahwa Kiai dan ulama di daerahnya mendukung presiden Jokowi menjabat 3 periode Mulyadi menuturkan, salah satu alasan para Kiai dan ulama mendukung Jokowi 3 periode adalah karena situasi ekonomi di Indonesia Jadi pesan ulama, para Kiai disini, sampaikan ke Jokowi Alangkah baiknya, kita enggak bicara politik, bicara ekonomi minta ke Bapak Jokowi, minta diperpanjang 3 tahun saja untuk menyelesaikan ekonomi Ucap Mulyadi Macana serupa sedianya tidak sekali ini saja mengembuka tahun 2019 dan 2021 isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode juga sempat gaduh Presiden Jokowi pun telah berulang kali menyatakan sikapnya terkait ini Namun, oleh banyak pihak, pernyataan terbaru Jokowi dinilai tak cukup pegas untuk mengakhiri polemik Sikap Jokowi dalam pernyataan terbarunya Jokowi menyatakan sudah sering mendengar usulan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden Namun, ia memastikan bakal patuh pada konstitusi atau undang-undang dasar 1945 Yang namanya keinginan masyarakat Yang namanya periakan-periakan seperti itu kan sudah sering saya dengar Kata Jokowi, usai Rabu 30 Maret 2022 Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi ya, tuturnya Pada 2019 lalu, Jokowi merespon dengan keras wacana perpanjangan jabatan presiden Ia mengibat bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden seakan menampar mukanya Kalau ada yang mengusulkan itu, ada tiga motif menurut saya Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin merumuskan Itu saja, kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta 2 Deseber 2019 Jokowi juga bersuara lantang saat merespon isu perpanjangan masa jabatan presiden yang kembali muncul pada Maret 2021 Ia menegaskan tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama tiga periode Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah Sebagaimana bunyi konstitusi, masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode Saya tegaskan, saya tidak ada niat Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode Kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretaria Presiden Senin 15 Maret 2021 Ada pun merujuk pada tujuh undang-undang dasar 1945 masa jabatan presiden Dan wakil presiden dibatasi paling banyak dua periode dengan lama masa jabatan lima tahun setiap satu periode Ditampar, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity Hadam Fisgumenin menilai sikap terkini Jokowi tidak tugas Menurut dia, presiden seharusnya melarang sikap bertiga penerjatan aparatresnya Seperti kepala desa yang mengusulkan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi Seperti usulan jabatan presiden tiga periode Hadam menilai bahwa pernyataan Jokowi tak cukup mengakhiri wacana perpanjangan jabatan presiden Yang telah berulang kali mengemuka Dibandingkan dengan pernyatanya terdahulu Menurut Hadar, seolah presiden kini membiarkan mukanya ditampar dan dirinya dijerumuskan Seharusnya presiden mengutip mereka Sekarang, seolah-olah presiden membiarkan dirinya mukanya ditampar Dikelilingi orang yang cari muka dan mau menjerumuskan Kata Hadar kepada kompas.com minggu 3 April 2022 Hadar mengatakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden Berpotensi memunculkan kepegangan dalam masyarakat Semakin sering isu ini dihembuskan Akan muncul kesan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden Bukan suatu persoalan dah sah-sah saja dilakukan Apalagi jika pejabat negara tak mengambil sikap tugas Dan terkesan mengambang dalam merespon diskursus ini Hadar yakin Pembiaran ini ke depan akan melahirkan kelompok-kelompok baru Yang turut menyuarakan isu perpanjangan masa jabatan presiden Padahal, undang-undang dasar 1945 telah jelas mengatur masa jabatan presiden dibatasi dua periode Artinya, memperpanjang jabatan presiden Sama dengan menantang konstitusi Jika diperuskan dapat juga menggogoti kepastian penyelenggaraan tahapan Yang akan segera dimulai oleh penyelenggara-penyelenggara Presiden Nikmati Sementara Managing Director Pemedina Public Policy Institute Koro Umang Menilai Jokowi kali ini menyampaikan pernyataan bersayap Presiden hanya menyampaikan bakal patut pada konstitusi Dan tidak dengan tegas menolak wacana yang telah berulang kali mengemuka ini Statement itu jelas bersayap Tidak ada indikasi political will dari presiden untuk secara lebih tegas dan lebih firm Pasti menolak wacana Kata Umang kepada Kompas Deku Menurut Umang, diksi taat konstitusi mirip dengan penyataan presiden Soeharto saat hendak memperpanjang masa jabatannya Kalau itu Soeharto menyatakan taat pada putusan MPR Sebab presiden adalah mandataris MPR ketika itu Umang menilai presiden seharusnya bisa lebih tegas menyatakan dirinya mengolak wacana penundaan pemilu dan perpanjang Presiden alih-alih menyatakan akan taat pada konstitusi Akan lebih baik juga jika presiden menegaskan bahwa penilu akan tetap digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024 Umang menyayangkan lingkaran istana presiden terus menerus berkelit dengan argumen taat konstitusi dan membuka ruang demokrasi Padahal menurut dia, pilihan kata itu tak ubahnya hanya permainan diksi untuk bermain aman Rumah membuka ruang, manufaulai penyataan-pengataan bersawab Jika presiden tetap enggan, rasanya memang presiden menikmati ranggam permainan politik untuk memperpanjang masa jabatannya itu Ujar umum